Intro Dilansir dari Associated Press Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyampaikan pidato dalam rapat gabungan Kongres di gedung Capitol AS di Washington DC, Amerika Serikat pada hari Rabu 24 Juli 2024 waktu setempat Dalam kesempatan itu, Netanyahu menyampaikan pidato keempatnya di hadapan Kongres Amerika Serikat Ia berusaha untuk mendapatkan dukungan berkelanjutan dari Amerika terhadap perang negaranya di jalur Gaza Selain itu, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dalam pidatonya di Kongres Amerika Serikat bahwa Israel akan mengendalikan keamanan di jalur Gaza setelah perang Menurut Netanyahu, Gaza harus memiliki pemerintahan sipil yang dijalankan oleh orang-orang Palestina yang tidak berusaha menghancurkan Israel Di kesempatan yang sama, ia pun yakin Israel bisa membebaskan para sandra warga Israel yang diculik Hamas Dirinya juga menyampaikan terima kasih ke Presiden Amerika Serikat Joe Biden atas segala bantuannya selama ini dan menekankan bahwa musuh Israel adalah musuh AS juga terima kasih atas segala bantumu terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Pada saat yang sama Netanyahu mendapat tepuk tangan meriah dari mayoritas peserta Kongres yang hadir Seluruh bangunan baru saja dibom di Gaza Utara dan rumah sakit dipenuhi dengan korban luka begitu banyak darah dan jeritan Dan sudah lebih dari 39.000 warga Palestina tewal selama perang Perdana Menteri Israel Netanyahu dalam pidato yang disampaikan pada Kongres Amerika tersebut Justru mengklaim bahwa Israel telah menerapkan lebih banyak tindakan pencegahan Untuk mencegah kerugian sipil dibandingkan militer manapun dalam sejarah Dari tim redaksi BRTV melaporkan Terima kasih telah menonton